Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali anak-anak pengan Ustadz Khosiun Di pelajaran TIK Oke di pertemuan kedua ini Di penuhan kali ini Kita akan melanjutkan Tentang pembahasan kita Di pertemuan awal kemarin Mengenai pengenalan Microsoft Excel Nah kali ini kita akan melanjutkan Pengenalan Microsoft Excel Dengan mengenal menu bar Dan icon-icon shortcut Yang ada di Microsoft Excel Oke langsung saja ya Kita masuk ke Microsoft Excel Oke 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 Kemarin pertemuan di awal kemarin Ustadz sudah menjelaskan Pengenalan Mengenai lembar kerja Excel ini Dari atas sampai bawah Dari title bar Dari sini Dari ini Dari ini sampai bawah Oke Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas Mengenai Pengenalan menu Bar Dan icon-icon shortcut Kemarin sudah dijelaskan Kemarin sudah dijelaskan Ustadz Ada Di lembar kerja ini Ada yang dinamakan dengan menu Bar Yang dimana menu bar itu Nah Di Sini Nah ini namanya menu Bar Yang dimana di dalam menu bar terdapat Menu-menu lain Yang disebut Ribbon Ini namanya Ribbon Oke Sudah Oke Selanjutnya Kita akan Masuk ke Icon-icon shortcut Nah Di sini Di dalam Microsoft Excel Atau di semua Microsoft Office Di semua cabang Microsoft Office Akan Ada yang namanya Icon Shortcut Icon Dan shortcut Nah Untuk Kali ini Kita akan Mengenalkan Atau belajar Beberapa Icon Shortcut Dua Atau tiga Kita akan Mencoba Untuk Mengenal Dan mempelajarinya Oke Mulai dari yang pertama Di Layar Di Lembar kerja Excel Excel Secara Otomatis Atau Biasanya Baik di Excel Atau Di Word Atau di Power Biasanya Sudah disediakan Icon Icon Shortcut Biasanya Sudah disediakan Icon Shortcut Entah itu Di Word Di Excel Atau di Powerpoint Atau di Office yang lain Yaitu Icon Save Atau Icon Simpan Detaknya Biasanya Ini Nah Berupa Ini Karena Icon itu Adalah Gambar Gambar Dari Sebuah Shortcut Nah Ini Icon Save Nah Kalau Ditunjuk Sepertinya Akan Muncul Shortcut Yaitu Control Plus S Oke Kita Coba Menulis Sesuatu Disini Terus Menekan Lalu Menekan Icon Ini Icon Save Nah Langsung Ke Save Tanpa Kita harus Menuju File Dulu Baru Mencari Save As Atau Save Ya Jadi Disini Sudah Diberikan Icon Shortcut Oke Lanjut Satu Sudah Kita Belajari Lanjut Dua Save Kita Akan Belajar Copy Copy Kita Coba Tulis Lagi Bagaimana Kalau Meng Copy Shortcut Bagaimana Kita Coba Ya Kalau Biasanya Kita Meng Copy Yaitu Dengan Cara Klik Kanan Nah Akan Muncul Seperti Ini Di Samping Ini Nah Ini Namanya Icon Ini Icon Copy Luar Dua Lembar Kertas Ini Besar Dan Kecil Ini Namanya Icon Nah Kalau Cut Cut Potong Itu Icon Gunting Seperti Ini Nah Kalau Ini Icon Untuk Mencari Melihat Informasi Smart Look Look Up Icon Seperti Ini Gambar Lensa Seperti Kaca Pembesar Dalamnya Ada Huruf I Nah Ini Namanya Icon Yang Kita Belajari Sekarang Adalah Copy Icon Sudah Jelas Gambar Seperti Ini Dua Kertas Shortcut Bagaimana Ustadz Shortcut Dengan Cara Seperti Ini Tadi Save Nah Berarti Kita Menggunakan Control Plus Apa Kalau Copy Control Plus Control Plus C Ya Control CTRL Plus C Ya Kita Coba Control Plus C Nah Akan Muncul Seperti Ini Nah Coba Kita Tinggal Kita Mau Meng-copy Dimana Misalnya Kita Mau Copy Disini Akan Muncul Klik Kanan Paste Nah Kalau Paste Ini Muncul Seperti Ini Ini Icon Paste Ada Yang Membaca Paste Ada Yang Membacanya Paste Disini Paste Paste Atau Paste Ada Banyak Pilihannya Ini Paste Standart Ini Paste Value Atau Angka Jika Ada Angkanya Nah Kalau Tidak Ada Angkanya Akan Memasuk Problem Seperti Itu Nah Ini Sudah Muncul Ya Oke Oke Sampai Disini Sudah Bisa Dipahami Keterangan Dari Ustadz Oke Dari Keterangan Awal Tadi Kita Mempelajari Yaitu Mengenal Menu Menu Yang Ada Di Atas Ini Yang Dinamakan Menu Bar Oke Dan Yang Kita Belajari Berikutnya Tadi Adalah Icon Icon Shortcut Apa Saja Tadi Save Copy Dan Paste Atau Paste Ya Ini Yang Dinamakan Icon Yang Ada Gambar Gambarnya Ini Namanya Icon Kalau Shortcut Seperti Tadi Control S Control C Kalau Paste Tadi Control Plus V Control Ditahan Plus V Oke Dan Masih Banyak Lagi Shortcut Shortcut Yang Lain Yang Bisa Kita Belajari Nantinya Untuk Materi Kali Ini Ustadz Cukupkan Dulu Akan Kita Lanjut Di Pertemuan Berikutnya Karena Masih Banyak Lagi Yang Akan Kita Belajari Nantinya Oke Dari Ustadz Terima kasih Mohon maaf Jika ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sholat Lima Waktu Ngeji Di rumah Membantu Dan taat Kepada Orang tua Dan Yang Yang Paling Penting Menjaga Kesehatan Diri Kesehatan Keluarga Kesehatan Bersama Tetap Patuhi Progres Oke Sekian Dari Ustadz Adap